Pemirsa sebanyak 300 pengungsi korban gempa dan relawan di Mamuju dan Majeni, Sulawesi Barat dinyatakan positif COVID-19. Ribuan warga korban gempa masih mengungsi di sejumlah posko pengungsian di Majeni dan Mamuju, Sulawesi Barat. Rata-rata mereka tinggal dalam tenda darurat, berisi 3 hingga 4 keluarga. Padatnya pengungsian menyebabkan lebih dari 300 pengungsi dan relawan dinyatakan terpapar COVID-19 setelah dilakukan pemeriksaan secara bertahap. Tim gugus tugas COVID-19 Sulawesi Barat masih melakukan rapid antigen di sejumlah pusat pengungsian di Mamuju dan Majeni. Jika reaktif, akan diminta isolasi mandiri dan tidak diperbolehkan bergabung dengan pengungsi lainnya. Jika terjadi gempa, itu masyarakat langsung meninggalkan rumah dan mencari tempat ketinggian. Karena pertama, takut dengan beruntungan, yang kedua adalah takut dengan tsunami. Karena itu, pada saat gempa terjadi, maka masyarakat mencari tempat ketinggian dan memasang tenda ya sehela kadarnya. Bahkan di depan rumahnya orang tidak pakai tenda. Terima kasih telah menonton!